Pemirsa tim gabungan Satlanta Sportsabes Pelembang bersama Brimob Polda Sumsal, TNI, POM, Kodim, Satpol PP, dan Disub gelar razia skala besar secara serentak di beberapa titik di kota Pelembang. Ratusan kendaraan ditilang jeru razia tersebut. Tim gabungan Satlanta Sportsabes Pelembang bersama Brimob Polda Sumsal, TNI, POM, Kodim, Satpol PP, dan Disub gelar razia skala besar secara serentak di beberapa titik di kota Pelembang. Personel yang sebar ke beberapa titik yakni Jalan Jenderal Sudirman, Soekarno-Hatta, Kapten Arifai, POM-9, Basri Perahmat, Samoh di wilayah masing-masing jajaran Polsek setempat. Kasat lantas Polda Sportsabes Pelembang, AKBP Yeni diarti ngungkap ke pihaknya ngelaku ke pemeriksaan kendaraan roda 2 dan roda 4. Pemeriksaan ini menyasar terhadap penggunaan senjata tajam, miras, balap liar, dan antisipasi tawuran. Ditambah ke Yeni, pihaknya bakal merahsia sebanyak-banyaknya pengendara yang melanggar. Sementara sudah ada sekitar 15-20 kendaraan, dan ini akan kami tindak lanjuti untuk memberikan punishment juga kepada masyarakat agar tetap mematuhi peraturan ketentuan lalu lintas dan tidak melanggar hukum. Didapati kebanyakan yang ditilang ini merupakan bujang gadis yang berkeliaran daluari yang tidak bawa helm sama guno ke kenal petbrong. Sementara itu, untuk kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dibuat ke surat tilang dan kendaraannya diangkut ke Polda Sportsabes Pelembang. Sementara itu diungkap ke Kapolda Sportsabes Pelembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengungkap ke, dari hasil razia yang dilaku ke Pado Sabtu dalu kemarin, kendaraan yang terjaring razia sebanyak 131 kendaraan jenis roda 2 dan roda 4. 78 kendaraan yang guno ke kenal petbrong sedang ke kendaraan yang tidak ada identitasnya sekirah 53 kendaraan. Banyak pelanggaran yang nyaman kan? Apa? Dari razia ke ARJD ke semalam. Kendaraan jumlahnya kurang lebih 131 kendaraan, roda 2 dan roda 4. Untuk kendaraan kenal petbrong sendiri ada berapa jumlahnya? Nah tadi datanya berapa? 72 ada 78 ya? 70. 78, kemudian yang tanpa identitas 52 sekirah. Untuk sementara, kendaraan tersebut dilaku ke penahanan sampai putusan pengadilan ditetap ke. Lutfi, Paltipi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.